Ini di hari pertama, kita ini untuk jalan-jalan, kita sudah terpasang ya MPC Beton, namun di gang-gang masuk ini kita tidak, belum seluruhnya, ini sudah terpasang semua. Ini kita hari ini kita akan melanjutkan penutupan jalur akses ya, masuk di Kota Tegal, dan juga ini tentunya sebagai pembatas apabila nanti ada orang luar kota ini apabila nanti mau masuk, ini juga nanti akan harus melalui mekanisme ya, nanti ada cek kesehatan terlebih dahulu. Berarti kalau termasuk warga yang beraktifitas misalnya kerja di kabupaten atau di wilayah luar kota Tegal, bagaimana? Iya, baik. Ini saya nanti meminta kepada orang kota Tegal yang kegiatannya di luar ya, di luar. Ini kan ada yang di istansi maupun ada yang di perusahaan. Kita minta surat ya, surat resmi, istilahnya surat jalan ataupun rekomendasi dari istansi atau perusahaan yang orang kota Tegal ini bekerja di situ. Kita di Kota Tegal ini kan juga harus mempersiapkan apa namanya kebutuhan masyarakat ya, kita sudah rapat bersama ini seluruh jajaran OPD ya terkait, ini kita sudah mempersiapkan nanti anggaran-anggaran untuk kebutuhan ya, walaupun kita isolasi wilayah 4 bulan, kita baru membahas untuk kebutuhan masyarakat selama 2 bulan. Ini berarti di bulan April dan bulan Mei ya. Kita sudah mempersiapkan, ini ada beberapa anggaran ya, untuk totalnya ini ada 27 miliar ya, nanti diantaranya untuk warga masyarakat yang tergolong miskin atau tidak mampu, ini jumlah keseluruhan di Kota Tegal ini ada 7 persen. Ini 7 persen dari jumlah jiwa Kota Tegal, ya data yang terakhir itu 285 jiwa Kota Tegal. Ini kalau 7 persennya, ini kan berarti kurang lebih 20 ribu orang yang harus kita bantu ya. Nanti kita akan bantu sebakau ya. Ini apa, per orang nilainya 110 ribu ya untuk di awal ini. Ini harapkan tentunya ini membantu masyarakat Kota Tegal yang membutuhkan. Selain itu, ada beberapa PKL ya, jumlahnya ada 560 ya, jumlah PKL. Dan juga ada juru parkir, dan juga tenaga medis yang harus kita bantu. Mengantisipasi masalah-masalah lain seperti penimbu dan sebabu, apakah ada tim yang... Kita semuanya minta apa namanya, semuanya harus dipantau, semuanya harus dicek, kadangkali ada akunum-akunum yang tidak bertanggung jawab. Kita nanti, sebentar lagi, kita nanti besok ya, rencana kita ada cek ke Bulog ya, sama pasar untuk apa namanya, kebutuhan masyarakat agar nanti selama mereka berdiam di rumah, ini tentunya kebutuhan juga harus tercukupi. Artinya ada jaminan buat masyarakat? Ada jaminan, kita sudah menghitung masyarakat Kota Tegal, ini nanti ada rencana 4 bulan ya, tapi 4 bulan ini sifatnya kan kondisional. Kalau dipandang atau dilihat ini kondisinya membaik, kita tidak harus 4 bulan, bisa 3 bulan atau 2 bulan. Yang terpenting, untuk 2 bulan ini kita sudah memikirkan masyarakat yang tentunya berdampak ya, karena kebijakan pemerintah Kota Tegal untuk mengisolasi wilayah atau isolasi terbatas. Koordinasi terakhir dengan pemerintah pusat seperti apa? Dalam hal ini saya koordinasi dengan pemerintah provinsi, dengan Pak Gubernur yang disampaikan beliau bahwa disampaikan bahwa pemerintah kota ini dipersilakan ya untuk isolasi terbatas. Ini Pak Gubernur meminta jangan ada dengan tagline ya, dengan bahasa lockdown ya. Ini berarti kalau lockdown berarti orang sama sekali ini terpenjara di rumah ya, keluar pintu pun itu kan nggak boleh. Kita kalau warga masyarakat yang urgent ya, urgent mau beli apa namanya, beli obat-obatan atau mau beriksa ke rumah sakit pun kita juga toleran. Sudah ada pantauan Pak, warga Tegal yang akan mudik? Atau ada impuan dari Pankot? Kita sudah mengimbau kepada masyarakat, apa namanya, kota Tegal yang merantau di Jakarta. Kita sudah mengimbau agar di tahun ini jangan pulang ya, karena juga kasihan lah. Kita harus sayang sama keluarga kita sendiri, saudara dan juga dengan tetangga lingkungan. Ini harus betul-betul mereka itu berpikir yang baik biar tidak pulang. Akan tetapi kalau memang ada kebutuhan yang mendesak, mereka harus pulang. Yang terpenting ketika pulang kita harus sesuai dengan SOP ya, mekanisme kita harus diperiksa penuh ya, dari tes kesehatan, suhu badan, dan juga fisiknya. Ini kan juga semuanya harus apa namanya, ketat ya, harus steril. Kita juga motor dan mobilnya juga karena ini dari Jakarta ya, ini harus disemprot disinfektan semua. Kita akan menggunakan 30 bok ya, disinfektan untuk masing-masing kelurahan. Ini satu, jumlah kelurahan kita ada 27, berarti kita membutuhkan 27 bok. Selain itu kita ada tiga titik ya, titik sentral. Kita ada alun eba, ini terminal, terminal ya, terminal nanti ada boknya untuk disinfektan, ada biliknya juga untuk tenaga medis. Dan juga di stasiun kita juga ada, juga boknya disinfektan sama biliknya. Selain itu, di tempat masuk di Balai Kota, ini pusat istansi kantor, ini semuanya kan ada di Balai Kota. Kita di depan, pintu masuk juga kita melalui box dulu, biar semuanya ini aman. Terkait isolasi wilayahnya, Pak, batasan aktivitas warga Kota Tegal sendiri itu seperti ya, Orang? Ya, batasan mereka diharapkan, contohnya begini, contoh toko ya. Toko ini diharapkan tetap buka, tapi ini mereka melayani melalui via telpon. Nanti, apa namanya, dari toko itu bisa mengirim barangnya kepada rumah yang memesan lewat telepon. Selain itu, rumah makan kita tetap buka ya, cuma kita menghimbau agar nanti pelayanannya lewat online, lewat delivery, maupun ketika nanti ada mobil yang datang, atau satu keluarga yang datang, itu saya minta pemesanannya saja. Jadi dibungkus, tidak boleh makan di rumah makan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!